Jujur itu sebuah keharusan, tetapi jangan manfaatkan sebuah kejujuran itu untuk menghancurkan. Jujur itu baik, saudara-saudara itu jujur, bagus, tipu itu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita hidup dalam dunia tipu-tipu itu kita lebih senang. Baik, mari kita siapkan hati kita, kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di malam hari ini kembali kami datang kepadamu memohon kasihmu, memohon roh kudusmu untuk menolong dan memberkati kami ketika kami akan membaca, sekaligus merenungkan firman Tuhan dan Tuhan memberkati kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Jauhkanlah kami, mohon Tuhan, semua penggoda pencobaan biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita malam hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab, sebagaimana yang sudah tertulis itu menurut Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang 16, ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Hakim-Hakim pasal yang 16, ayat 10 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah delilah kepada Simpson, Sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku, sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa yang kau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lembah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian delilah mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepada orang-orang Filistin, berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskan tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah delilah kepada Simpson, Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokokannya dengan patok, maka aku akan menjadi lembah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokokan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berseru layah kepadanya orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya di sentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu, Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah tiga kali yang engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengah-rengah kepadanya, Dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, Kepalaku tak pernah kena pisau cukur, Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Semoga saudara-saudara diberkati. Kita belajar kisah lama di dalam Alkitab tentang Simpson dan Delilah. Saudara pasti tahu kisah ini, dan saya tidak perlu mengulangi kronologisnya, Karena kita hafal dengan baik kisah ini. Ini kisah dari sekolah minggu, kita sudah belajar menghafal. Tapi beberapa catatan ini menjadi bagian penting bagi kita semua, Untuk saya juga belajar, Bapak ibu semua juga belajar, Saudara-saudara semua juga belajar. Simpson adalah hakim. Apa maksudnya, saudara-saudara? Penegasannya adalah bahwa hakim pada saman Israel kuno, Adalah istilah untuk pemimpin bangsa Israel, Pada periode setelah memasuki tanah kenaan, Di bawah pimpinan Yosua. Dan sebelum saman kerjaan Israel. Nah, saudara-saudara, Berarti jelas sekarang bahwa hakim itu para pemimpin mereka, Ketika mereka masuk di tanah kenaan, Sebelum ada raja itu. Selain memimpin bangsa Israel, Hakim juga mengadili bangsa Israel. Jadi, dia bukan saja menjadi pemimpin, Tetapi dia juga mengadili. Dia seperti, ya seperti hakim sudah, dia mengadili. Simpson menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Untuk bertempur melawan musuh-musuhnya, Dan melakukan beberapa aksi kepahlawanan, Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Dia bergulat melawan singa. Wih, bergulat melawan singa ini, wih, bahaya. Saya ini baru lihat singa dari jauh, Saya mungkin sesuai lari ini. Tapi dia bergulat dengan singa. Tidak semua orang ya bisa begitu. Menghancurkan pasukan musuh, Dengan hanya menggunakan tulang rahang keledai. Pasukan musuh datang, Mungkin mereka bawa pedang, Mereka bawa tombak, Mereka bawa segalanya. Tetapi Simpson dapat mengalahkan mereka. Hanya dengan menggunakan tulang rahang keledai. Dan merobohkan sebuah bangunan raksasa. Terlalu luar biasa. Simpson adalah hakim yang suka perempuan asing. Dia hakim, Dia suka perempuan asing. Ada tiga perempuan asing dalam kisah tentang Simpson. Perempuan Filistin di Timnah. Jadi ada tiga perempuan dalam kisah tentang Simpson. Pertama, Adalah perempuan Filistin di Timnah, Yang ia kawini tanpa restu orang tua. Hakim-hakim pasal 14, Ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dia kawin seorang perempuan Filistin di Timnah. Orang tua tidak setuju juga, Dia taruh. Dia rasa dia punya keputusan paling benar. Itu perempuan pertama. Saudara-saudara, Perempuan kedua adalah perempuan Sundal di Gasah, Yang ia hampir di pintu gerbang kota. Hakim-hakim pasal 16, Ayat 1 sampai 3. Sudah dua perempuan. Satu orang Filistin di Timnah, Satu di pintu gerbang kota. Seorang pelacur. Dan yang ketiga, Delilah. Delilah, Seorang perempuan yang membuat dia jatuh cinta. Seorang perempuan, Yang memanfaatkan Simpson, Dari awal, Untuk sebuah perjuangan bagi bangsanya. Delilah, Saudara-saudara adalah perempuan, Dari lembah Sorek. Suatu wilayah perbatasan, Antara wilayah orang Filistin, Dan suku dan Israel. Latar belakang ini sungguh penting, Untuk memahami posisi Delilah, Sebagai perempuan yang hidup, Di antara batas-batas wilayah konflik Israel, Filistin, Waktu itu. Jadi dia punya misi tertentu. Dia memanfaatkan, Sahabat Simpson. Karena dia, Mau supaya bangsanya itu, Yang akan menguasai lebih, Daripada orang-orang Israel. Delilah dibujuk, Saudara-saudara, Oleh raja-raja kota orang Filistin, Diajak untuk bekerja sama dengan imbalan, Seribu seratus uang perak. Seribu seratus uang perak. Dari masing-masing mereka. Inilah sebuah tawaran, Yang tidak begitu mahal sesungguhnya. Ini bukan sebuah tawaran, Yang begitu mahal, Untuk sebuah tugas, Menjadi agen rahasia, Yang sangat-sangat berisiko. Kalau dibanding di pembekerjaan dengan risiko, Dengan ini uang, Sebenarnya terlalu, Tidak-tidak pas. Tidak pas. Membujuk seorang pemimpin, Paling berpengaruh kuat, Dan ditakuti kala itu, Untuk membongkar rahasia kekuatannya, Yang sangat ancaik. Risikonya besar saja. Tapi Delilah mau untuk menerima itu. Seks dan perempuan, Menjadi alat penaklukan kekuatan laki-laki. Jadi dia menggunakan itu, Untuk menaklukan Simpson. Saudara-saudara, Kita tahu bahwa Delilah membujuk Simpson, Untuk memberitahukan, Apa kelemahan Simpson. Sampai akhirnya, Dia mulai merengek-rengek. Pakai bahasa kupemimpin, Dia mulai pelese, 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 Dan berhasil kemudian, Untuk mengetahui kelemahan Simpson. Karena Simpson tidak tahan. Lihat dia menangis, Lihat dia merengek-rengek. Ini sudah cinta lagi. Apalagi dia omong tiga kali lagi. Engkau jangan sampai tidak cinta. Saya ini barangkali. Kira-kira kalau dramatisir, Kira-kira begitu. Simpson tidak tega. Dia kuat begitu, Tapi hatinya tersentuh, Dengan seorang perempuan. Ini semua karena cinta. Simpson akan hilang kekuatannya, Jika rambutnya dipotong. Itu rahasianya. Lalu setelah Delilah tahu ini, Apa yang dia lakukan? Diam-diam Delilah mencukur rambut Simpson. Saat dia tidur, Lelah, Dia mengikat Simpson. Saat Simpson bangun, Simpson sudah dikebung oleh orang Filistin. Saat itu dia berusaha untuk merontak. Kekuatannya sudah tidak ada. Tidak ada. Simpson hilang kekuatannya sama sekali. Ini cinta sudah menghancurkan dia ini. Dia berpikir tentang cinta, Tentang perhatian, Ternyata orang lain. Bahkan ini seorang perempuan yang paling dekat, Lagi berpikir bagaimana menghancurkan dia. Hati-hati dengan cinta, Hati-hati dengan orang-orang yang kita kenal, Bahkan yang kita cintai sekalipun. Saya bilang hati-hati ini bukan penuh dan curiga dari mereka. Tapi pastikan bahwa kita tidak lagi berusaha untuk saling menghancurkan, Satu dengan yang lain. Saudara-saudara, Simpson sudah ditangkap. Mereka melahannya. Simpson dicongkel matanya. Matanya dicongkel. Pasti dia buta, Dia tidak bisa melihat. Dia dipaksa menjadi tontonan seperti badut di sebuah pertunjukan. Dia harus lakukan itu. Sedang itu Simpson juga harus menggiling di kilangan gandum. Tidak ada lagi kekuatan. Cinta telah menghancurkan dia. Lama berserang, Rambut Simpson mulai tumbuh. Simpson berdoa kepada Allah, Agar diberi kekuatan sekali lagi, Untuk menghancurkan orang Filistin. Saat perayaan Dewa Dagong, Simpson diikat dan dibawa sebagai tontonan di kuil Dagong. Karena Simpson buta, Saat itulah Simpson menyuruh anak kecil yang menuntunya, Untuk mengarahkan Simpson ke tiang penyangga kuil Dagong. Sedara-sedara, Segenap kekuatan Simpson dikembalikan oleh Allah, Dan dengan kedua tangannya, Simpson memuduk tiang penyangga itu. Dan merubukan kuil Dewa Dagong, Simpson ikut mati bersama-sama dengan orang Filistin, Setelah ia menghancurkan kuil Dagong, Dan di saat terakhir hidupnya, Itulah kematian Simpson. Mati bersama musuh bangsanya, Yaitu orang-orang Filistin. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Lalu bagaimana kita memelahami sesuatu sebagai pelajaran. Menarik saudara-saudara, Ini menjadi rendungan terutama bagi anak-anak muda dan semua, Atau bagi keluarga yang sementara bergumul dan persoalan rumah tangga. Saya berurusan dengan banyak sekali yang punya masalah begini, Semoga bagian-bagian ini menjadi bagian perlindungan kita, Untuk kita kembali lebih kuat lagi. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa, Menarik belum tentu menjadi pilihan yang terbaik di dalam Tuhan. Menarik, cantik, bagus, penampilan mantap. Belum tentu itu yang terbaik yang Tuhan mau. Belum tentu itu yang Tuhan pilih. Bukan itu yang terbaik di dalam Tuhan. Kenapa dalam konteks pembacaan tadi, Delilah itu orang asing. Musuh, orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti dia sangat cantik, pasti dia sangat baik, Tapi dia tidak kenal Tuhan. Dia bukan pilihan Tuhan. Tuhan tidak mau. Makanya kadang-kadang saudara, Bagi anak-anak muda yang suka orang itu, Dia harus pastikan dulu. Ini seperti yang Tuhan mau. Atau justru tidak. Sudah jelas di situ saudara-saudara bahwa, Hal-hal ini sangat penting. Menarik, pasti. Tapi belum tentu itu yang terbaik di mata Tuhan. Di mata manusia mungkin mereka sebaik. Tapi di mata Tuhan bagaimana? Ini sebuah pergumulan. Kedua saudara, Kedekatan tidak boleh sekedar kedekatan fisik, Tanpa cinta dan iman. Banyak orang disedekat, Tapi tidak ada cinta, tidak ada iman. Kadang-kadang hanya penuh dengan nafsu. Kadang-kadang hanya penuh dengan hal-hal yang istilahnya memanfaatkan. Yang perempuan memanfaatkan yang laki-laki, Yang laki-laki memanfaatkan yang perempuan. Akhirnya cinta mereka itu menjadi rusak. Sehingga, Kedekatan tidak boleh sekedar kedekatan fisik. Kalau kita serius, Bukan saja kita punya fisik, Dekat kita jalan kemana-mana, Pegang tangan sama-sama, Tapi ternyata tidak ada cinta di dalam hati kita. Jangan. Tidak boleh. Kedekatan itu harus dibangun di atas cinta. Dibangun di atas cinta dan iman. Itu kedekatan yang sesungguhnya. Itu yang benar. Ketiga saudara, Inilah jalan dan pilihan yang harus ditempuh, Karena prosesnya tidak melalui tahapan demi tahapan. Kenapa? Saya kira begini. Banyak orang tidak melalui tahap demi tahapan. Perkenalan. Dan seterusnya. Sampai betul-betul mereka saling mengenal, Lantas masing-masing ingin mengambil sebuah komitmen bersama. Kenapa? Penting sekali bagi kita saudara tahu, Bahwa kita lagi berjumpa dengan manusia. Kalau kita berjumpa dengan benda mati, Saudara-saudara, benda mati tidak akan berubah. Tapi kita lagi berjumpa dengan saudara manusia. Tahap-tahapannya mesti berjalan yang benar. Tahap-tahapannya. Mulai perkenalan sampai dengan kalau kita baca kitab kejadian dikestau. Meninggalkan orang tua bersatu, Bersampai yang paling mempuncak laki-laki dan perempuan itu telah aja. Tapi mereka tidak merasa marah. Saudara-saudara, Jalan yang selalu ada pada tujuan, Adalah kembali berharap kepada Tuhan, Ketika kita di dalam pergumulan. Tentangan, Gajah Tuhan dan lain sebagainya. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi kembali untuk jalan seperti yang Tuhan mau, Itu yang paling penting. Itu pelajaran yang perlu kita jalani. Kenapa saudara-saudara bahwa Simpson di satu waktu dia menyadari kesalahan. Pertama dia tulus-tulus aja. Untuk orang yang dia cintai ini kan dia tulus. Sampai tiga kali dia supa lesi-pelesi, supa minta-minta begitu ya. Laki-laki ya dia rasanya sentuh juga. Sudahlah dia kasih tahu. Dia kasih tahu, Dia sementara kasih tahu di satu orang yang dia cintai sekali. Tapi justru dan perempuan inilah yang menghancurkan hidupnya. Saya mau bilang kepada kita semua, Marilah. Jujur itu sebuah keharusan. Tetapi jangan manfaatkan sebuah kejujuran itu Untuk menghancurkan. Jujur itu baik. Saudara-saudara itu jujur. Bagus. Tipu itu yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita hidup dalam dunia tipu-tipu itu kita lebih senang. Banyak orang senang tipu-tipu. Nah, kenapa? Orang tipu itu ingin menyelamatkan dirinya sesaat. Tapi bukan untuk seterusnya. Hanya sesaat. Catatan-catatan yang menarik dalam pembacaan inilah yang menolong kita sedar-sedar. Ternyata kedekatan dua orang ini Tidak menjamin mereka punya hati yang satu. Yang satu. Yang saling ingin menjaga. Yang sangat ingin untuk bersyukur. Tidak. Yang satu penuh kasih. Yang satu justru sementara Membuat sebuah konspirasi untuk menghancurkan. Bayangkan. Kita mengalami sebuah kesensaraan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kita cintai. Itu sakitnya telah menderita itu. Kalau orang lain yang bikin sakit hati kita. Orang lain yang merancangkan kejahatan bagi kita. Mungkin agak aman. Kalau orang lain yang bicara hal-hal yang tidak benar tentang kita. Mungkin baik. Tapi bagaimana. Bukan mungkin baik. Mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau coba yang melakukan itu. Orang-orang yang dekat sekali. Yang kita sangat mengasihi dia. Kita mencintai dia. Bahkan karena kita mencintai. Kita sangat jujur kepadanya. Lantas kemudian kita harus terluka karena dia. Ya memang cinta itu tulus-tulus. Tapi ya jaga-tagel orang yang supercaya. Kita nak bikin baik-baik. Tuh. Itu yang penting. Jangan ada upaya untuk mengkhianati. Jangan ada upaya untuk menghancurkan. Jangan ada sejumlah alasan lain untuk menguatkan kita. Kita punya hati yang busuk terhadap pasangan. Atau kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara-saudara. Kita hari-hari ini bergumul dengan perceraian. Bergumul dengan sejumlah hal. Padahal dulu mereka saling cinta. Dulu mungkin mereka tidak pernah munafik satu dan yang lain. Dulu mereka berjalan secara normal. Tetapi makin kesini, makin kesini, makin kesini. Ternyata. Oh. Ternyata. Tidak seperti yang diharapkan oleh cinta sesungguhnya. Mari kita tulus. Mari kita jujur. Tapi mari kita berusaha. Untuk terlalu waspada. Berhati-hatilah. Supaya kita tidak menyesal. Supaya kita tidak larut. Supaya kita tidak hancur. Tetapi kita tetap ada. Dan biarlah itu semua menjadi bagian yang indah dalam misi Tuhan melalui kita. Tuhan mau ingin mengerjakan banyak hal. Betapa indahnya. Kalau itu yang kita lakukan. Datang kepada Tuhan. Dialah yang memberi amanah, tanggung jawab, tugas bagi kita semua. Kisah tentang sinul dan delilah ini. Dimelahir juga dari sebuah kepercayaan. Kepercayaan. Tapi saudara jangan bilang. Pak Pendekologi kita jangan percaya orang. Bukan. Saya hanya ajar kita untuk melihat sebuah sisi lain. Bahwa orang yang dekat sekali dengan kita sekalipun bisa merancangkan yang tidak baik bagi kita. Kenapa? Mungkin dia punya alasan-alasan tersendiri. Tapi itu sebuah realitas. Dia adalah bagian-bagian film ini menolong kita saudara-saudara. Supaya dari sehari-sehari kita lebih lagi. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan orang-orang yang kita kasih. Atau dengan sengaja mencintai. Kita berusaha untuk masuk kepada seseorang. Atau sebuah keluarga. Dengan niat-niat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita teduh diri. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan. Biar ini akan menjadi bagian kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami berkati semua orang yang bersama-sama dengan kami. Masa depan itu ada kami. Kami mohon Tuhan berkati kami. Kami pekerjaan dan tanggung jawab kami hari ini semuanya. Kami mohon Tuhan berkati. Tuhan tolong kami. Ajar kami tahu bersyukur. Dan ajar kami tetap percaya dalam situasi seperti apapun. Istirahat kami malam hari ini kami taruh semuanya dalam tanggung kasihmu. Tuhan sertai, Tuhan berkatikan. Buka pintu berkatmu atas kami. Baik berkat jasmani. Baik berkat rohani. Kami selalu berharap Tuhan. Tolonglah kami dengan rahmatmu yang besar. Terpujilah namamu. Malam penubar ke dalam seluruh jemaat Facebook. Dalam seluruh keadaan mereka. Kami taruh di dalam tanggung kasihmu. Sertai dan berkati mereka. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.